Hei 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 hola Indomex, Indomagazines Oke kabar yang cukup-cukup gereget kali ini datang dari India Indonesia Bos Nah jadi admin kutip lagi dari Bulgarian Militar ini Yang mewartakan bahwa kabarnya India Mau menawarkan alias menjual tank-tank buatan Rusianya Yaitu tank T-72 Salah satu jenis main battle tank MBT Yang sudah banyak makan asam garam dalam medan laga Rusia-Ukraina Bahkan di Ukraina tank T-72 ini pun Pernah merontokkan tank Abram Andalan Mamarika Dalam sekali trot bos Sekali tembakan Nah pertanyaannya mengapa India tiba-tiba mau menjual tank-tank sangarnya ini Oke jadi dalam berita Bulgarian Militari dikatakan bahwa India kini berencana untuk merombak total armada tank-tank tempurnya Mereka mau beralih ke tank T-72 Ajeya yang diperkirakan berjumlah antara 2400 sampai 2500 unit Untuk menggantikan tank T-72 Soviet yang sudah tua Nah jadi yang mau dijual ini ternyata tank T-72 buatan Soviet Tank-tank yang sudah tuir bos Sejak tahun 1970-an silam Jadi umurnya mungkin ya Mungkin sudah ada yang sampai 50 tahunan bos Ngeri-ngeri sedap Namun walaupun sudah tuir Dikatakan oleh seorang pejabat senior pertahanan yang tidak disebutkan namanya Menyatakan bahwa sebelum dijual secara internasional Tank-tank tempur ini pun akan menjalani peningkatan alias dimodernisasi dulu bos Dan meskipun usianya sudah tua Tank T-72 ini pun katanya masih dihargai Karena keandalannya dan tetap memiliki permintaan tinggi di seluruh dunia Menurut sumber Rusia Kemudian dikatakan juga bahwa sumber Rusia ini juga mengungkapkan bahwa New Delhi Memiliki rencana strategis untuk memodernisasi tank T-72 nya Dengan tujuan mengekspornya Ke wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik Nah salah satu tujuan ekspornya ternyata adalah negara kita Indonesia bos Dikatakan dalam berita bahwa pelanggan potensialnya adalah termasuk Indonesia dan Myanmar Pasalnya dikatakan bahwa negara-negara ini Seperti Indonesia dan Myanmar Ini berupaya meningkatkan kekuatan militernya Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Kemudian selain itu dikatakan juga tank T-72 ini bisa diekspor ke negara-negara Afrika Seperti Mesir, Nigeria, dan Republik Afrika Selatan Karena mereka sudah memiliki platform serupa dan mungkin tertarik Untuk meningkatkan tank mereka guna meningkatkan kemampuan tempur dan efektivitas operasional Kemudian lanjut juga mau ditawarkan ke Timur Tengah Bos Ke negara-negara seperti Irak dan Suriah Mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari peningkatan T-72 Karena setelah konflik bertahun-tahun Kebutuhan akan teknologi militer yang lebih berkelanjutan dan efektif menjadi hal yang terpenting Dimana dikatakan bahwa tank T-72 yang dimodernisasi ini akan memberikan perpaduan Antara keandalan, efektivitas biaya, dan kinerja tempur yang telah terbukti Hal ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi negara-negara yang ingin memperkuat pertahanan mereka Tanpa perlu berinvestasi pada platform baru yang pastinya lebih mehong Nah, kita balik lagi ke Indonesia nih Bos Apakah menurut kalian Indonesia cucu Membeli tank-tank tempur buatan Uni Soviet ini? Memang ya udah tuir sih Bos Dan walaupun ini adalah main battle tank Tank kelas berat Dan udah terbukti di medan laga Namun ya pastinya perlu kita pertimbangkan lagi Seperti biaya perawatannya Kemudian argensinya mengapa kita perlu membeli tank-tank bekas ini Terus perhatikan juga suku cadangnya Sperpat dan komponen-komponen lain Admin rasa bakal sulit mendapatkannya Apalagi tank-tank ini kemungkinan sudah tidak diproduksi lagi Bos Dan yang berpotensi besar memborong tank-tank ini ya Admin rasa seperti negara Iran Yang kini berpotensi perang menghadapi negara Siapa lagi kalau bukan negara Wahyudi Dan Surya juga mungkin Ya bisa lah Bos Dan untuk tetangga kita Myanmar juga berpotensi besar Melirik tank-tank ini Pasalnya mereka lagi sibuk perang saudara Nah jadi bagaimana menurut kalian dengan tank T72 untuk Indonesia Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indomex Indomex